serius dan bisa dibilang lebih kaku sebetulnya tapi kalau anak-anak sama anak-anak luas banget ya selamat datang di channel etap valib 11 teman-teman terima kasih sudah klik video ini jangan lupa subscribe ini adalah part 2 dari videonya Arumi Basin kali ini dia akan share betapa dia sedih dan mengungkap kenangan dengan sosok ayah mertua Almarhum silahkan disimak Kak mohon maaf sebelumnya beberapa waktu lalu Kakak kehilangan sosok ayah mertua ya Kak seperti apa sih Kak kedekatan dengan sosok ayah mertua Kakung itu aku manggilnya Kakung karena anak-anak Kakung itu lagi dekat-dekatnya sama anak-anak sama cucu-cucu jadi kalau misalnya lagi main itu bagian itu akan belajain kemudian sama Mas Emil juga sama adik imparku juga jadi masih memang lagi dekat-dekatnya sama keluarga Kakung ini tuh orangnya tuh ya bagaimana Mas Emil sekarang itu tahu badannya yang Kakungnya apa ayahnya karena disiplinnya workaholicnya nah itu masih turun ke Mas Emil yang sekarang nah beliau itu kan sering sibuk dan sebagainya sehingga ketika sudah mulai lebih senior dan lebih tiwa baru kan mulai punya waktu buat keluarga dan sebagainya jadi pas lagi dekat-dekatnya dan kita semua nggak ada yang nyata sih Mbak karena kan kejadiannya cukup mendadak dan pastinya butuh proses lah buat semua keluarga itu untuk ikhlas pasti ikhlas tapi menerima gitu apa sih momen yang dirindukan dengan ayah mertua Kak gue jangan sih karena ayah mertu aku tuh orangnya serius dan bisa dibilang lebih kaku sebetulnya tapi kalau anak-anak sama anak-anak luwes banget tapi kalau sama yang kita-kita ini wujangan jadi kayak Mas Emil saya gitu ya diwujangi gimana Mas Emil dikerjaannya karena kan kita tetap butuh orang yang yang kita look ya maksudnya kita dengarkan gitu yang keep us grounded yang tetap bikin kita apa namanya ya lebih grounded gitu apa sih wujangan yang paling kakak ingat sampai sekarang Kak? wujangan tuh lebih ke disiplin sih jadi kayak misalnya kalau kamu nggak punya self-discipline, self-control, terus self-driven gitu jadi keinginan untuk maju gitu itu nggak bisa datang dari orang lain jadi akhirnya mumpung masih muda harus maksimalkan gitu nah itu juga mungkin yang bikin aku agak lebih legowo ya punya suami kok sibuk banget karena mumpung masih muda justru waktunya sekarang untuk kerja keras gitu jadi nanti ketika sudah tua bisa lebih santai ya guys terima kasih sudah menonton video Aromi bagian kedua terima kasih sekali lagi jangan lupa subscribe channel at Apokalip 11 like dan share komen ditunggu ya teman-teman jangan lupa nonton video-video yang lain ciao arigato teman-teman abone ol abone ol